Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini saya mau sharing soal memotong background foto yang ada rambut nah ini cukup mudah sebenarnya teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya seperti ini ini bahan saya siapkan nah ini kita lihat rambutnya posisi rambutnya seperti ini langsung aja kita klik pilih select pilih subject yang ini Oke lalu klik selection ini kita aktifkan lagi tidak ada bagian yang terpotong ini harus teliti ya teman-teman ini berguna banget untuk desain grafis misalnya kalau teman-teman fotografen atau teman-teman yang ahli dalam bidang editing menangani proyek seperti ucapan hari besar untuk anggota rewan pejabat pemerintah atau sejenisnya di sini kita pakai music teman-teman harus tekan ALT atau option untuk menambahkan refleksinya oke oke tapi kita sudah cukup paham sama aja saya select subject nah bagian ini di centang kita pilih yang menu ini nah kita gosok di bagian tapi ini one click one click aja ya teman-teman sekali klik sekali klik di bagian lalu mana yang terlihat masih ada putih-putih bagian ini jangan ditekan lama atau dibosok-bosok enggak perlu di one click aja sebenarnya saya bisa bisa ngedit dengan lebih cepat tapi karena tutorial jadi saya sedikit terlambat dan teman-teman bisa dengan pelan belajar oke sepertinya rapi cukup langsung kita oke kan aja iya background terhapus guys Hai dan rambutnya tidak ada bagian yang terpotong kita kasih background di belakangnya ya guys biar kelihatan kebersih atau belum di bagian rambutnya nah yang seperti ini teman-teman bisa dihapus aja ini manual aja karena ini tidak akan menggambi dulu foto-nya ini jangan lalu sehat di bagian rambutnya ini cukup bagian lainnya oke nah di bagian keingan ini kita agaknya teman-teman kemampuan ini untuk basic ini berguna banget apalagi kita untuk titik pengguna peluang yang menggaling silahkan boleh belajar kayak gini selesai cukup mudah ya ini ilmu ini saya sengaja bagikan gratis dari YouTube selain saya sedang mengejar jam tayang juga di YouTube anggaplah ini amal jariah berbagi ilmu pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat di teman-teman kita lanjut ke video berikutnya masih dengan teknik yang sama dan cara yang sama teman-teman perhatikan aja apa-apa aja yang saya kerjakan apa yang saya klik itu sangat jelas jadi enggak ada tambahan plugin atau rahasia lainnya itu enggak teman-teman tinggal ngikutin aja selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati